Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panjenangan Setyo Pripun Kabare Kembali lagi bersama saya Dan kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul WMI Film yang dirilis di Jerman pada tahun 2014 Dan merupakan salah satu film hacker terbaik yang pernah ada Gak pake lama, inilah ceritanya Film dimulai dimana seorang hacker bernama Benjamin Engel Terlihat menyerahkan diri ke Europol, badan khusus kriminalitas Uni Eropa Dan dia hanya mau berbicara dengan penyelidik senior yaitu Hannah Lindberg Benjamin mengatakan bahwa dia tahu cara menemukan kelompok hacker bernama Friend Dan juga Cyber Mafia Rusia Yang merupakan dua kelompok hacker yang sudah sangat lama diburu oleh Europol Benjamin mulai bercerita Semasa kecil dia selalu ingin menjadi superhero Dan dia telah memiliki kekuatan yaitu tidak terlihat Dalam artian tidak dianggap sama orang-orang di sekelilingnya Ngenes lor lor Ya sejak kecil Benjamin sudah tinggal bersama neneknya Karena bapaknya yang kabur dan ibunya yang tewas bun diri Meskipun sudah tua Tapi nenek Benjamin masih sangat merindukan ayahnya yang dulu meninggal di Perang Dunia Kedua Bahkan sang nenek masih menyimpan tiga selongsong peluru bekas Perang Dunia Kedua Di umur 14 tahun Benjamin sudah mempelajari bahasa pemrograman Dan menghabiskan waktunya di depan komputer Di sini Benjamin juga masuk ke dalam dark tab Yakni tempat bagi para hacker berkumpul Benjamin mengidolakan seorang hacker bernama MRX Dengan semua aksi retasnya yang tidak pandang bulu siapa korbannya MRX memiliki tiga visi misi Yang pertama tidak ada sistem yang aman Yang kedua incar sesuatu yang mustahil Dan yang ketiga bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata Benjamin juga bekerja sebagai pengantar pizza Dan di suatu ketika dia bertemu dengan Mary Wanita pujaan hatinya zaman sekolah dulu Yang kelihatannya sedang sibuk akan menghadapi ujian Kemudian Benjamin mempunyai rencana Akan mencuri soal ujian Dan nanti akan diberikan ke Mary Dengan tujuan agar Mary jatuh cinta kepadanya Dan rencananya pun dimulai Benjamin pun berhasil Namun ketika selesai Benjamin malah ketahuan sama security Alhasil Benjamin pun dihukum selama 50 jam Untuk pelayanan masyarakat Disitu dia bertemu dengan Max Max yang tahu Kalau Benjamin dihukum karena membobol server kampus Kemudian mengundangnya ke acara pesta Setibanya di pesta Max mengajak Benjamin untuk ke atas Lalu diperkenalkan dengan Stepan Si ahli software Dan Paul si ahli hardware Benjamin diminta menunjukkan kebolehannya Dan checkpot Polisi pun datang Dan mereka pun langsung kabur Bersama juga dengan Mary Sesampainya di rumah Benjamin sangat panik Karena neneknya tidak ada Benjamin lalu mencarinya Hingga akhirnya ketemu di tengah jalan Ternyata Nenek Benjamin mengidap penyakit Alzheimer Dan sudah semakin parah Sehingga memerlukan penanganan yang khusus Aksi pertama mereka pun dimulai Stepan dan Benjamin pun ditugaskan masuk ke suatu gedung Dengan menggunakan identitas palsu Benjamin diminta meretas laptop presentasi di atas panggung Sebelum acara dimulai Dan Stepan menyiapkan kamera rekaman di atas tribun Kemudian Benjamin mengganti sambungan ke wifi Yang telah mereka siapkan Dan inilah yang terjadi Gendeng emang ini cuy cuy Aksi mereka pun sukses Dan mereka berhasil kabur Dari kejaran petugas keamanan Kembali ke ruang introkrasi Hana tidak percaya begitu saja Dengan cerita Benjamin Namun Benjamin pun langsung menyebutkan semua hal tentang Hana Mulai dari biodata lengkap Nomor rekening Akun TikTok Akun Paypal Serta akun-akun lainnya Bahkan tak luput masa lalunya yang kelam Kemudian Hana mulai percaya Kalau Benjamin beneran seorang hacker Lanjut ke aksi mereka tadi Karena nenek Benjamin yang dirawat di rumah sakit Sekarang rumah neneknya pun menjadi markas baru mereka Mereka sangat senang Karena video peretasan sebelumnya Sudah ditonton 1 juta kali di Youtube Ini mereka memulai membentuk kelompok yang diberi nama Klee Dan aksi mereka pun berlanjut ke bidang keuangan Yakni sistem bursa efek Jerman Dan dijadikan kayak gini lor Dan mantap Dan lanjut ke lampu perusahaan farmasi yang diertas Dan diganti tulisan We kill animal Gendeng gendeng Pol pol Mereka pun makin tenar dan viral di dunia maya Tetapi Disini Max masih menanti pengakuan dari idolanya Yaitu MRX Dan ternyata MRX masih menganggap Klee bukan siapa-siapa Disini Hanne Lindbergh mulai muncul Yang merupakan seorang penyelidik senior Europol Dan beberapa tahun terakhir Telah mengincar kelompok hacker kelas internasional Yang bernama Friends Yang merupakan bagian dari cyber mafia Rusia Beranggotakan 4 orang 3 sudah diketahui Namanya Sekdet Taubot Dan Krypton Tapi yang satu lagi belum diketahui Data-data penting yang berhasil dicuri oleh Friends Dijual ke Dark Knight Dan bisnis itu dikendalikan oleh cyber mafia Rusia Hanne memiliki rekan kerja bernama Martin Yang juga merupakan mantan suaminya Kembali lagi ke Max yang tadi kecewa berat Dia mencoba menghilangkan kekecewaannya Dengan menghack saluran transmisi lomba di radio Dia dan Stefan memutus semua jaringan telepon menuju radio itu Dan hanya telepon mereka lah yang bisa nyambung Menang hadiah lah mereka lur lur Kira-kira lomba apa ya lur yang hadiahnya mobil Porsche Mereka berempat pun bersenang-senang dengan mobil baru itu Dan party bersama-sama Setelah itu Benjamin mendatangi Mary dengan mobil Porsche nya Mereka pun akhirnya ngobrol dan bercanda Sampai akhirnya Benjamin nekat mencium Mary Mary yang kebingungan akhirnya kembali ke dalam gedung Dan ternyata Oscar melihat kejadian itu Dan langsung memukul Benjamin untuk diperingatkan Keesokan harinya MRX akhirnya mengirimkan mereka pesan Namun bukan karena diakui tetapi malah diremehkan Yang isinya bahwa Clay bukanlah pemain besar Dan bukan kelompok yang berbahaya Yang tak lebih dari sekelompok bayi cengeng Max yang semakin tidak terima Menginginkan mereka melakukan aksi yang lebih besar Benjamin pun punya ide untuk meretas BND Badan Intelijen Federal Jerman lur Mereka mencari petunjuk dengan mengais sampah pembuangan BND Dan akhirnya mereka mendapatkan kartu ucapan ulang tahun ke karyawan BND Dengan modal kartu ucapan ulang tahun tadi Mereka berhasil mengelabui salah satu karyawan Hingga mendapatkan akses masuk ke BND Dan saat tengah malam Aksi mereka pun dimulai Stepan bagian mengurusi CCTV Paul bagian memadamkan listrik Dan Max bagian mencari kode akses masuk ke ruang server utama Sedangkan Benjamin pengeksekusi terakhir Untuk meretas sistem di ruangan server utama Setelah selesai Ternyata Benjamin berimprovisasi tanpa sepengetahuan rekan-rekannya Setelah keberhasilan misi tadi Mereka merayakan dengan berpesta gila-gilaan Jadi rencana mereka tadi adalah Meretas seluruh printer di kantor BND Kemudian mencetak kertas berloko topeng clay Dan menegaskan bahwa tidak ada sistem yang aman Dalam pesta itu Benjamin bertemu dengan Mary Dan ketika ia memberanikan diri untuk mendekatinya Benjamin justru shock karena melihat Max yang sedang berciuman dengan Mary Benjamin yang kesal dan marah Mengirimkan data-data terinskripsi yang dia dapat dari server BND tadi Kepada MRX dan inilah awal mula kekacauan terjadi Saat Benjamin terbangun Teman-temannya sudah masuk ke dalam rumah Dan pertengkaran pun terjadi antara Benjamin dan Max Tak lama kemudian Sebuah berita menyiarkan kematian Krypton Anggota dari kelompok hacker Friends Krypton ternyata agen rahasia dari BND Dia dibayar BND menyusup ke dalam friend Untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang para hacker Ternyata data terinskripsi yang dikirim Benjamin sebelumnya Berisi daftar nama karyawan rahasia BND Dan ada nama Krypton di dalamnya MRX kemudian menjual data tersebut ke Cyber Mafia Rusia Dan kejadian itu pun disalahkan kepada Klee Dan MRX sendiri tanpa diduga merupakan anggota keempat dari kelompok hacker Friends Benjamin pun akan bertanggung jawab atas kesalahannya ini Dia berencana membongkar identitas MRX dengan menjadikan dirinya sebagai umpan Mereka pun mulai mencari keberadaan MRX Saking takutnya kelacak Mereka memakai komputer di perpustakaan umum Benjamin memakai nama samaran Who Am I Untuk menghubungi MRX Benjamin yang sudah tahu kalau MRX adalah anggota Friends Menginginkan untuk bergabung dengannya Tetapi MRX tidak mau menerima begitu saja Lalu MRX memberikan satu pekerjaan lagi untuk mereka Percakapan antara WMI dan MRX berhasil diketahui oleh BND Dan lokasinya sulit untuk diketahui Karena menggunakan IP palsu dan 100 server berbeda yang berubah-ubah Sampai akhirnya lokasi WMI ditemukan yang berada di perpustakaan umum Tepat ketika pekerjaan baru dari MRX selesai didownload BND sudah sampai di perpustakaan umum Mereka berempat pun langsung berpencar Dan akhirnya berhasil lolos Kembali lagi ke Benjamin di ruang intrograsi Dia menceritakan kepada Hane bahwa dia akan membantu Europol untuk membongkar identitas MRX Dan membuktikan dialah dalam pembunuhan Krypton Sebagai gantinya, Benjamin berharap bisa mendapatkan program perlindungan saksi Dan dia bisa dibebaskan dari daftar burunan Benjamin mengatakan bahwa MRX berniat masuk ke server Europol Sehingga dia dapat melacak dan memanipulasi setiap penyelidikan Clay berencana menjebak MRX agar bisa masuk ke dalam komunternya Sebelum aksi dimulai, semua jejak tentang keberadaan mereka dihancurkan Kemudian mereka bergegas menuju kantor Europol Dan kali ini sangat susah menembus Karena keamanan diperketat dari sebelumnya Mereka coba pakai metode sebelumnya Tapi tidak berhasil Mencoba masuk lewat saluran pembuangan juga tidak bisa Di sini, tangan Max tidak sengaja malah terkena paku Benjamin yang merasa bersalah ke teman-temannya Nekat datang sendirian dengan sebelumnya Benjamin menemukan kartu visitor yang tidak sengaja terjatuh Dengan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi Benjamin mengaku pada security bahwa dia dari pengunjung sebelumnya Yang telah kehilangan dompet di kantor Awalnya ditolak oleh security Tetapi karena tidak tega Akhirnya Benjamin dibolehkan masuk dan dikasih waktu 2 menit untuk mengambilnya Benjamin kemudian menaruh sebuah alat ciptaan Paul di bawah meja Yang bisa membuat jaringan tiruan secara paralel Jika seorang karyawan masuk ke jaringan tiruan itu Maka Benjamin bisa mengakses komputernya Dan lanjut mengakses server Europol Rencana awalnya Benjamin akan memasangkan trojan yang sudah dimanipulasi Dan kemudian akan diberikan ke MRX Begitu MRX masuk ke server Europol Maka identitasnya akan langsung diketahui Tetapi sayang MRX sudah mengetahuinya Dan ternyata kode yang diberikan MRX ke Benjamin untuk login ke Darknet Di dalamnya ada IP transmitter Alhasil malah identitas dan lokasi Benjamin lah yang ketahuan Seketika agensi server Rusia yang sudah berada di sekitar situ langsung mengejarnya Benjamin benar-benar kalah telak dengan MRX Dan saat Benjamin kembali ke hotel Max, Stefan, dan Paul sudah dibunuh Benjamin yang terpukul dan sedang termenung bertemu dengan Mary Dia memberitahu cerita semuanya kepada Mary Dan kemudian mengajak Mary untuk pergi dengannya Dan itulah cerita Benjamin sampai akhirnya berada di ruang intrograsi Europol sekarang ini Benjamin bilang ke Hana Jika dia ingin tidak terlihat lagi seperti Benjamin yang dulu Benjamin akan memberikan informasi semua tentang MRX dan friend Serta membantu untuk menangkapnya Jika identitas MRX berhasil dibongkar Maka semua permainan ini akan berakhir Kemudian Hana bertanya kepada Benjamin Bagaimana rencanamu untuk menjebak MRX? Benjamin menjawab Dia akan menggunakan trik sulap dan menyerang titik lemah MRX yakni harga dirinya Dan kemudian aksi Benjamin pun dimulai Dengan menyamar sebagai MRX dan menjelek-jelekannya di Darknet MRX yang asli pun tahu kalau namanya dijelek-jelekan dan tidak terima Dan Benjamin menggunakan cara yang sama seperti MRX lakukan kepadanya Yaitu dengan menggunakan IP transmitter untuk mengetahui identitas dan lokasi MRX Dan berhasil MRX saat itu juga langsung ditangkap Namanya St. Dunham Umur 19 tahun dan tinggal di New York Dan sesuai janji Sebentar lagi Benjamin akan mendapatkan program pelindungan saksi Namun secara tidak sengaja Hana melihat luka di tangan Benjamin Dan seketika langsung menaruh kecurigaan Hana pun datang ke rumah nenek Benjamin Tetapi ternyata baik-baik saja dan tidak terbakar Dan Hana menemukan bungkus seritalin di kamar Benjamin Setelah itu Hana menemui Mary dan menanyakan tentang Benjamin Tapi anehnya Mary juga tidak kenal dengan Benjamin Lalu Hana menemui dokter nenek Benjamin yang juga sangat kenal dengan Benjamin Dokter itu bilang jika ibu Benjamin dulu mengidap penyakit berkepribadian ganda Dengan empat kepribadian dan ada kemungkinan penyakit itu menurun ke anaknya Yaitu Benjamin Dan ternyata obat Ritalin dapat memicu timbulnya penyakit itu Dan yang terakhir Hana menemui nenek Benjamin Dan Hana menemukan ada kotak kosong di sebelahnya Hana pun langsung kembali ke kantor Dan hasil laboratorium menyatakan Peluru yang dibawa Benjamin berasal dari Perang Dunia Kedua Hana bilang ke Benjamin Jika semua ceritanya adalah sebuah kebohongan Luka di tangan Kunci mobil yang ada di stepan Lalu ibu Paul yang meninggal sejak dia kecil Itu semua adalah kisah dari Benjamin Selain itu Rumah neneknya yang baik-baik saja Dan tidak ada mayat ditemukan di Hotel Den Haag Klee yang seharusnya memiliki empat anggota Ternyata hanya Benjamin seorang diri Benjamin menjadi Max Stepan Dan Paul Hana pun menyimpulkan Kalau Benjamin mempunyai keperibadian ganda Seperti ibunya Dan karena hal itu Program perlindungan saksi untuk Benjamin pun dibatalkan Benjamin yang shock dengan vonis itu Merasa tidak percaya dan tetap memohon untuk mendapatkan perlindungan saksi itu Karena kalau tidak mendapatkan perlindungan saksi Benjamin pasti akan dibunuh oleh anggota French dan Cyber Mafia Rusia Hana yang merasa tidak tegah Dengan keadaan Benjamin pun Diam-diam membantunya Ketika akan diantar ke tempat pengadilan Benjamin diantar ke ruang server untuk meretas programnya Dan kemudian dia akan beralasan Kalau Benjamin telah kabur dalam perjalanan Dan sebelum pergi Benjamin memberitahu rahasia trik sulapnya kepada Hana Ketika Benjamin sudah pergi Hana sepertinya menyadari sesuatu Namun sayangnya terlambat Scene berpindah ke Benjamin yang sudah berada di atas kapal Dan kemudian terlihat ada Mary, Max, Stepan, dan Paul Dan ternyata lor Semua itu adalah skenario dari mereka Benjamin yang seolah-olah memiliki penyakit berkepribadian ganda Akan ditolak oleh program perlindungan saksi Dan akan membuat Hana merasa iba kepadanya Yang kemudian akan membantunya Dan ternyata sukses besar Kini mereka semua tidak memiliki identitas Dan bebas melakukan apa saja Keren bro film ini coy Nah itulah tadi lor Film hacker terbaik menurut Mimin Bagaimana menurut kalian? Kalau setuju Kalian bisa like dan subscribe Agar nanti Mimin lebih bersemangat untuk membuat alur cerita film yang lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya